Apakah teman-teman masih ingat tentang video yang satu ini, yaitu terkait pembebasan pajak masuk ke Indonesia, khususnya bagi PMI yang bawa barang-barang ketika pulang ke Indonesia? Sudah 6 bulan ini, intensif dengan BATUK, merumuskan sebuah kebijakan baru, terobosan, melihat fenomena tadi, nanti akan keluar insya Allah, peraturan menteri keuangan pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia. Begitu juga dengan update-nya, teman-teman, pada video ini akan kita saksikan tentang update rencana pembebasan barang-barang yang dibawa dari luar negeri oleh PMI, begitu juga dengan update-update barang yang dimodol-odol oleh petugas bea juga. Kita saksikan bersama, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, subrek dulu. Saya menawarkan sebuah ide kepada BATUK, kepada Pak Dirjen, saya katakan, pekerja migran Indonesia itu pahlawan bagi negara ini, sehingga negara akan memberikan apresiasi kepada mereka. Bukan negara menciptakan kebijakan yang justru mempersulit. Bukan negara menciptakan peraturan yang justru merendahkan posisi mereka, di mana negara tidak menghormati keberadaan PMI sendiri. Dari berbagai kebijakan penghormati dan penghargaan apresiasi negara, konteks terkait dengan barang milik PMI, dalam pandangan kami, maka apresiasi itu harus diberikan dalam bentuk pembebasan bea masuk barang milik PMI. Itu bahkan kita sudah bicara pada wilayah nilainya. Di satu sisi PMI akan teredukasi, tahu persif barang apa yang bisa dia bawa ke dalam negeri. Yang kedua, negara memberikan apresiasi jika barang-barang itu misalnya, bernilai pajak, katakan 50 juta, maka negara harus memberikan diskon apresiasi kepada PMI. Nah, jadi teman-teman, memang betul, jadi negara itu harus membuat kebijakan yang memberikan penghormatan kepada teman-teman PMI, karena teman-teman PMI ini adalah sumber devisa negara, sehingga kita diberlakukan. Saya diberikan rupa, ketika pulang ke Indonesia, tentunya kita sangat sedih. Kita lanjutkan, teman-teman. Nah, dalam diskusi selama 15 kali, kita baru sepakat pada angka 23 juta. Jadi kalau 50 juta, bahkan itu nilainya PMI dibebaskan 23 juta, atau kurang lebih 1.500 dolar. Nah, ini dalam pembicaraan. Nah, pertanyaannya, apakah peraturan ini sudah resmi dikeluarkan dulu? Jadi, dari sekian banyak rapat yang digelar tadi, teman-teman, hingga saat ini ternyata belum diputuskan menjadi undang-undang, masih dalam bentuk rancangan, teman-teman. Kita dengarkan lagi, teman-teman, adanya. Saya katakan, kami sudah melakukan pembahasan selama 15 kali pertemuan, ini masih dalam bentuk rancangan, karena kita tentu ingin mengeluarkan sebuah regulasi yang benar-benar memastikan kita confident, memastikan kita fix, bahwa peraturan ini dibuat, diberlakukan untuk membantu setiap anak bangsa, meringankan anak-anak bangsa, memberikan apriasi dan penghormatan. Bukan peraturan yang asal peraturan, tapi secara operasional justru misalnya mempersulit para pekerja mikrofon Indonesia. Berikut ini, teman-teman, adalah keterangan dari Ketua 2 BP2MI terkait undang-undang nantinya terkait dengan pengodol-odolan, pengodos-odosan barang bawaan PMI, teman-teman, pekerja mikrofon Indonesia. Apakah memang caranya seperti itu? Nah, rancangan undang-undangnya seperti apa yang dibuat untuk tinjak lanjut dengan adanya keluhan-keluhan, teman-teman, pekerja mikrofon Indonesia? Kita dengarkan lagi, teman-teman. Pertanyaan kritis berikut adalah, apakah jika peraturan ini sudah keluar, maka setiap barang memiliki PMI tetap akan misalnya dibongkar? Ini hal berbeda. Hal berbeda yang tidak terkait dengan peraturan yang sedang kita bahas. Kalau misalnya pertanyaan tadi, apakah dengan peraturan ini, barang-barang memiliki PMI setiap masuk akan dibongkar? Ini hal berbeda, sehingga kembali kepada penegasan alam tadi. Jika ada pihak yang melakukan pembongkaran barang-barang milik PMI, tanpa ada alasan karena ada laporan pihak-pihak tertentu, atau pedugaan ada barang-barang yang dibawa, yang diduga melanggar hukum, atau karena misalnya X-ray, di mana barang-barang itu masuk, diduga di dalamnya ada barang-barang tertentu, jika tanpa itu, maka sekali lagi pembongkaran itu tidak bisa dibenarkan, dan itu adalah diskriminasi kepada pekerja migran dan BP2MU termasuk pihak yang mengambil posisi politik protes terhadap kebijakan itu. Kecuali kalau memang negara kita memiliki akuran bahwa semua barang yang masuk, yang dibawa oleh siapapun penumpang, yang datang dari manapun, dari luar negeri, masuk ke wilayah Indonesia atau di negara, atau di perisai. Berarti ya teman-teman, ketika ada petugas bea cukai, ketika teman-teman pulang dari bekerja di luar negeri, dan barang bawahnya di odos-odos, itu adalah merupakan pelanggaran dan tidak dibenarkan teman-teman. Kecuali memang dicurigai. Dalam pemeriksaan X-ray, ditemukan barang-barang yang mencurigakan atau barang-barang ilegal. Bila tidak, itu merupakan pelanggaran. Kita lanjutkan keterangannya, teman-teman. Keterangannya update terkait dengan odos-mengodos barang-barang bawahan. Tapi sekali lagi, jika tanpa adanya ketemuan, jika adanya indikasi kecubigaan, jika tanpa ada laporan bahwa seseorang membawa barang yang diduga melanggar hukum, jika tanpa X-ray yang menguatkan ada barang yang diduga, barang yang melanggar hukum, maka sekali lagi pembongkaran itu, kami bisa mengatakan diskriminasi. Tapi apakah Bia Cukai melakukan pembongkaran atas dasar? Karena diskriminasi, apakah karena dasar tesewenang-wenangan, apakah dasar pelanggaran hukum, BP2MI hingga hari ini tidak pada posisi untuk mengambil sikap bahwa seolah-olah Bia Cukai salah. Karena tentu untuk mengambil keputusan salah, kita mengumpulkan bukti-bukti yang tua. Tapi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, kalau tidak salah, dua minggu terakhir saat beliau tiba dari luar negeri, beliau mampir di bandara untuk memastikan juga terkait berita-berita yang beredar. Ini penting surat-surat sekalian para pekerja migran Indonesia, niat kami insya Allah baik. Tidak ada sedikitpun niat tentu negara ini untuk mempersulit anak-anak bangsanya, khususnya para pahlawan depisa, pejuang keluarga. Saya dengan Bia Cukai sepakat saat pertemuan dengan Dirjen saat itu, bahwa rolim negara ini, jahat negara ini, jika kita yang tahu persis bahwa keberadaan pejabat negara ini bisa menerima gaji tiap bulan itu karena uang rakyat, karena uang dari pekerja migran, bisa menikmati fasilitas karena uang rakyat, uang pekerja migran, kemudian kita mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang justru mempersulit, memperlemah posisi PMI. Dan bahkan juga misalnya diikuti dengan tindakan-tindakan pemerasan, pengambilan barang tanpa izin, penghilangan barang secara sepihak milik pekerja migran, yang barang-barang itu hasil dari keringat, jeripaya anak-anak bangsa kita. Kita sepakat, itu jolib, itu jahat, itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Setelah kita ikuti bersama teman-teman, terkait bahwasannya apakah undang-undang yang membebaskan, barang bawaan PMI sudah jadi undang-undang atau belum? Ternyata belum, teman-teman. Masih menjadi rancangan undang-undang, walaupun sudah disepakati angka 23 juta, itu barang-barang yang bebas dibawa oleh PMI dari luar negeri. Yang mana yang saat ini adalah angkanya 5.000 USD, namun dengan angka 23 juta itu sekitar sekarang jadi 1.500 USD, teman-teman. Begitu juga dengan upaya untuk harus ada undang-undangnya, undang-undang yang menguatkan bahwa barang bawaan PMI itu boleh dibongkar atau boleh diodos-odos. Bila tidak, maka itu merupakan perbuatan ilegal atau perbuatan kriminal. Kita doakan bersama, teman-teman, undang-undang tersebut segera diundangkan, sehingga tidak ada lagi yang namanya pemerasan, tidak ada lagi yang namanya odos-odosan, dan tidak ada pungling-pungling yang lain, sehingga negeri kita ini jadi negeri yang sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Anda akan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari channel Gito Abikabin. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.